Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cash Story View. Oke teman-teman, halo semuanya. Balik lagi di Cash Story View ya. Nah untuk kali ini saya akan membahas tentang pinjaman yang ditanyakan oleh banyak teman-teman kita yang ada di luar negeri, yaitu TKW dan TKI ya teman-teman ya. Nah pertanyaannya adalah, kak apakah kami bisa meminjam uang untuk usaha kami yang ada di Indonesia? Oke, aku akan jawab berdasarkan informasi yang telah aku kumpulkan. Dan jika teman-teman ada dari perbankan ataupun dari bank yang menyalurkan kur langsung untuk menambahkan info yang saya punya hari ini, silahkan komentar di kolom komentar. Nanti saya pin ya teman-teman dari perbankan semua. Oke, jadi kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Oke, untuk pinjaman usaha dari kur di Indonesia untuk para TKI atau TKW yang bekerja di Indonesia ya, para pejuang pisah saudara-saudara kita. Nah poin yang pertama adalah, apa itu pinjaman kur sendiri? Jadi, pinjaman kur adalah pembiayaan atau penyaluran pinjaman untuk para UMKM yang ada di Indonesia yang mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Itu adalah program kur dengan bunga pinjaman dengan bunga rendah. Kembali lagi, kur adalah pembiayaan atau pinjaman khusus yang memiliki usaha. Nah, jadi kita ambil pokoknya teman-teman ya, informasinya intinya adalah kur itu untuk yang memiliki usaha. Nah, jika TKW dan TKI tersebut atau kakak-kakakku semua yang ada di luar negeri, kakak-kakakku, adik-adikku, kalian bekerja di luar negeri tetapi kalian memiliki usaha di Indonesia tetap tidak bisa meminjam dengan nama kalian untuk usaha kalian yang ada di Indonesia. Nah, tetapi usaha yang ada di Indonesia kan pasti tidak dikelola oleh kalian ya teman-teman ya, kan kalian fokus bekerja di luar negeri. Pasti ada saudara, orang tua, ataupun siapa kerabat dekat yang mengelola usaha tersebut di Indonesia. Nah, orang tersebutlah yang bertanggung jawab, mengelola, mengembangkan, dan juga menjalankan usaha kakak dan adik-adik yang ada di luar negeri di Indonesia yang menjalankannya ya. Itu bisa mengajukan. Jadi, bukan atas nama kakak dan adik-adik yang ada di luar negeri ya, atau TKW dan TKI. Karena kalian tetap domisilinya kan sedang ada di sana, sedang bekerja. Jadi, kalian tidak bisa meminjam pinjaman di Bank Indonesia, kecuali untuk pinjaman TKI ada. Tetapi kan itu untuk biaya kehidupan kalian selama berada di luar negeri. Dan itu maksimalnya hanya sampai 25 juta saja. Jadi, jika kur untuk usaha kalian di Indonesia, saya sarankan yang mengelola, yang bertanggung jawab, dan yang menjalankan usaha tersebut, yang melakukan pinjaman ke Bank. Karena pada dasarnya, kalian kan hanya mengontrol dan memberikan sifatnya itu investasi atau misalkan modal, modal usaha kepada orang-orang atau kerabat kalian yang ada di Indonesia. Jadi, logikanya orang-orang yang ada di Indonesia itulah yang harus mengajukan pinjaman ke bank terkait gitu teman-teman ya. Jadi, seperti itu. Jadi, intinya jika atas nama kalian pinjamannya itu tidak bisa. Tetapi, jika yang mau mengajukan adalah atas nama dari orang yang mengelola, mengembangkan, dan menjalankan usaha KKAD di Indonesia, itu bisa. Karena domisili-nya ataupun orangnya dan usahanya kan ada di Indonesia gitu teman-teman ya. Semoga usaha teman-teman di Indonesia makin berkembang. Kalian mencari rezeki di luar negeri pun semakin berkembang juga. Sehingga itu adalah salah satu cara ataupun saran dari saya jika ingin menambah pinjaman untuk mengembangkan usaha. Khusus untuk para TKI dan TKW yang tidak tinggal di Indonesia. Oke, teman-teman semua. Bagi teman-teman para perbankan, apalagi lebih bagus lagi yang memang bekerja di bank penyalur kur di Indonesia, bisa menambahkan informasi yang valid di kolom komentar. Dan nanti saya pin untuk informasi ataupun membantu teman-teman semua yang menonton channel saya agar terbantu gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dan terbantu dengan video saya, silakan like. Dan juga jika kalian ingin berbagi dengan teman-teman kalian informasi ini agar dapat mempermudah. Teman-teman kalian yang sedang mengembangkan usaha dengan cara pinjaman, bisa share video ini agar teman-teman di media sosial kalian bisa melihat channel saya. Dan juga jangan lupa komentar juga. Jika ada pertanyaan, silakan komentar. Saya pasti jawab. Tapi maaf jika tidak langsung jawab ya. Tapi pasti saya jawab. Jadi jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Dan bye!